Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya Oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman the king of legend dan di kesempatan kali ini kita akan coba lagi tim utama saya ini ya yang baru ini untuk mencoba atau kita coba ya untuk di mode store mode pvp ya teman-teman ya kemarin kita sudah coba di mode story jelas masih sangat aman sekali masih cukup gigi sekali tapi kita akan kali ini akan kita coba untuk di mode pvp ya Apakah cukup solid atau malah loyo ya karena sebenarnya kalau secara kombinasi sih harusnya ini lebih solid ya tapi dari segi level jauh ya ini jauh dibawah dari level sebelumnya ya jadi level sebelumnya kita pakai nexus juni sebu itu sudah level 90 sedangkan ini kita ganti dengan trigger yang masih level 63 ya jelas jauh banget ya eh apa namanya tingkat kekuatannya ya walaupun dari battle power sih lebih tinggi sih trigger ini sedikit ya tapi tentunya dari segi kekuatan itu pastinya jauh ya karena eh battle power satu juta seratus ini si trigger ini tidak asli dari si trigger nya ya dia dapat beberapa buff dari karakter-karakter pendukung yang ini ditambah juga dengan ekip-ekipnya ya sedang nanti siapa nama kemarin nexus juni sebu itu sudah battle power sudah satu jutaan bah tapi tanpa adanya bab-bab seperti ini ya jadi pastinya kalau dia dapet tapi itu akan semakin ngeri lagi sih tapi enggak papa di sini kita akan coba optimalkan dulu ya tim yang ada karena nexus juni sebu itu sementara ini kita tidak akan bisa lebih kuat lagi ya karena slotnya sudah penuh jadi kita enggak akan bisa masang tim-tim pendukung buat nexus juni sebuah dari saya lagi eksperimen mengganti si nexus juni sebuah dengan si trigger ini ya kita akan coba optimalkan si trigger untuk di mode pvp ya apakah layak apakah malah jadi kacau balu formasi timnya ya oke kita langsung aja cari disini dulu kita cari musuh yang mudah-mudah dulu ya temen-temen ya tetap kita harus apa namanya sesuaikan dengan kekuatan kita ya jangan paksakan ya Oke kita lawan disini kayaknya ini masih cukup mampu ya musuhnya level 70-an harusnya sih kita masih bisa lah ya oke Oh waduh ininya saya lupa ya saya kira saya kira ganti ya oke 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 Aduh saya kira otomatis ganti ya ternyata ternyata tidak terganti ya waduh waduh Oke harusnya tapi masih aman lah ya masih aman cuma tadi nexus nexus juni sebuahnya langsung meninggal ya karena nggak pakai equip sama sekali oke oke nggak apa-apa kita akan coba lagi berarti harusnya tadi formasinya diganti dulu ya dengan apa formasi yang baru ya karena formasi di luar dengan disini ternyata beda ya oke kita ganti dulu formasinya oke nexus juni sebuah keluar trigger masuk kemudian ini kita ganti tadi dengan si siapa belialnya nanti masuk ke sini bentar oke oke kemudian ini tinggal kita masukkan si taiga tristrium ya harusnya sih ini sudah masuk semua ya oke iya kita tinggal cari musuh yang masih seimbang lah ya oke oke disini kayaknya sih masih bisa ini oke kali ini kita coba lihat ya apakah si trigger ini akan meninggal duluan atau tidak oke oke apakah dia akan bisa mengganggu eh kerjasama tim musuh menjadi terganggu oke oke harusnya ya harusnya oke masih cukup solid tapi musuhnya ya karena dia juga punya healer banyak ya ada tadi legend sama si jit royal megamaster oke tapi kita masih bisa menang lumayan ya memang cukup mengganggu sih trigger ini karena saya sendiri pernah melawan eh yang para subscriber itu ya saya pakai satu karakter dan eh musuh itu ada trigger nya itu jimera berusnya itu jadi melongo ya nggak bisa gerak ya oke ini masih bisa kita lawan lah ya kita coba jadi kalau efek 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 seperti apa ya kayak love love itu keluar atau stun atau apa itu masuk ke musuh itu waduh kacobalo ya kita musuh itu akan kacobalo nggak akan bisa nyerang kita waduh ini trigger nya bahaya sekali oke ini musuhnya lumayan kuat ya ini ya waduh waduh ternyata nggak kuat trigger nya bro ini solid banget ya ternyata battle powernya agak menipu ini oke ternyata dia di dalamnya cukup lumayan kuat terkadang ada yang seperti itu ya apa namanya tim utamanya itu kayak disembunyikan ya nanti baru tim GG nya ada di belakang ya oke tapi kita ternyata masih bisa menang oke lumayan oke naik rank lumayan oke sip kita lanjut lagi semoga sih masih bisa menang terus ya ada enam kali kesempatan oke masih tiga lagi waduh ovo bablas ya ampun ya oke ini yang tadi masih harusnya masuk bisa ini juga udah nggak mungkin menang lah kalau lawan ini ya ini levelnya ini hanya pakai empat karakter tapi dia levelnya di atas kita jauh ya jelas nggak akan mungkin lawan si ini ya level 95an udah pernah saya coba dan parah banget kita langsung dibantai ya oke ini tiga jutaan harusnya kita masih bisa nih waduh lumayan ini lumayan mengganggu emang nexus junius blue itu juga lumayan mengganggu ya temen-temen ya wuh parah ya triggernya nggak bisa berputik ya nexus junius bluenya itu tadi ngocok terus ya oke semoga ini oke legendnya sudah bisa healing tuh aman ya wuh langsung bablas semua ya sama si wa shisho ya langsung bablas semua berkali wa shisho langsung bablas semua ya oke triggernya ya triggernya masih cukup lemah ya harus memang harus kita naikkan lagi levelnya dan equip-equipnya ya oke ini udah nggak mungkin oke ini masih bisa kita lawan yang agak rendah dikit nggak papa ya yang penting kemenangan ya nambah poin nambah ranking ya jadi nantinya hadiah kita reward kita juga akan semakin besar ya oke waduh one hit kill one hit kill ya oke let's go ya kaya lagi ya ini masih ada satu kali lagi kesempatan semoga masih ada musuh yang mudah waduh waduh ampun ya ya kalau kayak gini kita coba lawan ovo aja ya kita coba lawan ovo sekalian juga lihat timnya kayak apa ya mungkin temen-temen juga pada penasaran oke kalah nggak apa-apa ya karena udah ini jelas waduh ggwp sayapnya bro sayap cahaya waduh kita kena one hit kill tadi langsung mati ya si triggernya ya uh ggwp wuh sadis banget ya oke 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 enggak papa enggak papa oke kali ini kita coba ke pvp yang satunya lagi ya ke pvp yang satunya lagi yang disini kita coba eh mentokkan ya semoga masih bisa menang ini masih kurang dua kali pertarungan dan kita akan mentok ya oke langsung aja yuk kita pertepat aja wah lumayan juga ini musuhnya waduh 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 berat bro berat ya terlalu lemah ya si siapa namanya triggernya ya harusnya memang eh yaitu dia harus dikasih equip yang lebih gg lagi ya biar ya setidaknya dia bisa bertahan ya karena kalau dia bisa bertahan dia akan semakin eh merepotkan musuh ya tapi jika dia sebentar aja udah mati ya repot juga ya efeknya atau skill-skillnya belum sempet keluar dia sudah meninggal duluan ya oke ini berapa 87 ini 86 ya oke ini aja ya oke kita cari aman aja ditambah tadi level 87 tapi bintangnya ngeri ya jadi juga level itu juga bukan jaminan eh kekuatan musuhnya yang paling ngeri itu malah apa namanya lebih ke level ya wuhh ini sih parah juga ini waduh parah bro waduh jimiraberus kita udah mati ya udahlah babelah sini nggak mungkin kita bisa menang ya entah tadi kombinasi musuh bisa bener-bener solid banget kita langsung dihajar dengan mudahnya ya pada battle powernya tadi 5 jutaan ya oke oke lah apakah kita masih bisa menang uh masih bisa menang ya oke pada lumayan awal tadi lumayan kacobalo ya tim kita ya oke masih masih bisa menang oke ya ini mentok ya walaupun ini sebenarnya masih bisa kita lanjutkan tapi kelamaan nanti kita claim aja dulu ini oke ya oke teman-teman ya mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini ya jadi pada dasarnya si trigger ini sebenarnya cukup lumayan ya tapi trigger saya ini sementara ini masih terlalu lemah karena ekwip-ekwipnya juga masih cukup rendah levelnya dan level si trigger ini juga bisa dikatakan paling rendah dari yang lain ya jadi kita bisa dikatakan saat ini musuh-musuh saya di turnamen itu levelnya 80-an semua ya ya minim-minim 70 ya sedangkan si trigger ini masih level 63 ya jadi dia menjadi sasaran empuk ya bagi para musuh ya langsung bablas sih nyawa dari trigger ini ya ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya video kita kali ini tetap dukung terus megaman channel tinggal klik tombol subscribe like share atau komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati